Halo, setiap sore semuanya. Sore. Apa kabar nih? Baik. Sudah di depan TV dong pastinya. Mana? Ini? Oh, iya, iya, iya. Itu tuh. Kalian sudah bisa baca? Yuk kita baca. N-E-T-T-T. MED. Nah, ini singkatannya. Nah. Enretelani. Nah. Bukan betul. N-E-MED. Gitu. Iya, MED. Iya, MED. Yang jelas kita senang kembali bisa berjumpa dengan kita ya. Iya, betul. Sekaliannya kita akan menemani Anda setiap satu minggu jam 5 sore. Gimana lagi kalau bukan di Best of Inidocio? Oke, kalau begitu tadi kita sudah janji dengan pemirsa ya bahwa Adina Thomas mempunyai pengalaman yang sangat menemankan ya. Bis. Apa sih itu? Apa ya Kang Zulaini? Kamu lupa lagi ya? Yang mana ya? Lupa ingatan ya. Katanya kamu dulu pernah diculik. Oh iya, pernah. Hah? Mau omes waktu kecil. Bukan. Mau omes? Si omes ya? Amu omes. Tidak harusnya terusin. MED. Kaget. Kaget. Sari kata. Hah? Nih? Sama siapa dulu cukup? Waktu SD? Iya, waktu SD. Soalnya emang kalau kejadian menegangkan dalam hidup itu emang agak banyak ya. Jadi, lebar. Tapi emang banyak cerita aja di hidup. Tegang. Kopro. Koceng-koceng. 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 Waktu SD aku pas lagi kelas berapa gitu, aku di... Masih pan? Enggak belum, masih kecil. Itu ada tulisannya. Aku sampe diculik. Dari situ aku mulai diprotek sama orang tua, terus juga agak susah percaya sama orang. Oke, kalau begitu kita langsung saja inilah dia penculiknya. Kenapa? Mbak, kenapa menculik Adinda, Mbak? Jawab. Kenapa menculik Adinda? Rambutnya gimbal gini ya? Iya ini. Kamu tahu. Itu karena kecil. Waktu itu. Jangan main-mainin jempol kaki. Coba, Mbak bisa diceritain kenapa Mbak tega-teganya menculik anak SD. Itu kan tidak boleh Mbak. Tidak mengajarkan baik gitu. Waktu itu. Waktu itu kenapa? Kenapa Mbak kok tega-teganya menculik anak yang masih kecil dan itu anak orang? Apa? Motivasi Mbak apa? 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 Sampai? Nggak usah nangis, nggak usah nangis, nggak usah nangis. Mbak harus menjelaskan di sini. Mbak dulu sempat katanya waktu menculik Adinda ini, Adinda disuruh mencuci pakaian. Bener? Iya. Kenapa? Kenapa? Nggak usah nangis, Mbak. Nggak usah nangis. Coba, coba. Bisa dijelaskan. Kenapa yang mendorong Anda ingin menculik Adinda? Kenapa yang mendorong? Ya. Apa? 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 Saya nenang. Ngomong aja, Mbak. Ngomong aja, nggak apa-apa. Kari uang untuk menikah. Jadi butuh uang untuk menikah? Iya. Jadi ada yang mendorong Mbak. Emang kuat, Mbak, jadi didorong? Waktu itu... Ya. Aku masih kecil. Ya. 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 Dari tolak atau omus mungkin ada yang mau ditanyain, silahkan. Mbak. Iya. Kok tega-teganya nyulik masa depan saya, Mbak? Oh. Di film, di film. Di film. Yang ngomong di mana sih? Belakang, belakang. Belakang? Oke. Nah, uang dulu. Ketutukan tembok. Gue dong. Kalingan. Dia harus bayar dong. Jolik, bayar koceng. Bayar koceng, julik. Nanti, nanti biar saya yang bayarkan. Kasian, cari kardu. Bayar ya? Adinda. Coba, Adinda mau ngomong langsung sama... Katanya mau minta maaf, Mbak. Ya, tujuan saya ke sini. Ya. Saya mau minta, Mbak. Ya udah, tinggal minta maaf aja. Nggak usah dimelas-melasin begitu. Saya mau nanya sama kamu. Kamu lihat ke kamera, kamu malu nggak dengan diri kamu sendiri? Coba, lihat. Coba, lihat. Coba, lihat. Lihat. Mbak masih aktif di SmackDown? Sampai jumpa.